Kepala Staff TNI Angkatan Udara, Marsikal Fajar Prasetyo, mencopot Komandan Lanut dan Komandan Satuan POM Lanut JA di Mara Merauke, Papua. Pencopotan sebagai bentuk pertanggung jawaban TNI Angkatan Udara atas kasus kekerasan dua anggota TNI Angkatan Udara terhadap seorang warga sipil di Merauke, Papua. Penangkapan warga sipil disertai tindak kekerasan oleh dua anggota TNI Angkatan Udara di Merauke, Papua. Berbuntut pada pencopotan Komandan Lanut JA di Mara Merauke, Papua, Kolonel Penerbang Herdi Arief Budianto. Selain Komandan Lanut, Komandan Satuan POM Lanut JA di Mara juga dicopot dari jabatannya. Setelah saya melakukan evaluasi dan pendalaman, saya selaku Kepala Staff Angkatan Udara akan mengganti Komandan Lanut JA di Mara beserta Komandan Satuan Polisi Militer Lanut JA di Mara. Penggantian ini adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kejadian yang berlaku. Komandan Satuan bertanggung jawab terhadap pembinaan anggotanya. Dan perlu diketahui bahwa penanganan perkara ini terus masih berlangsung dan kedua pelaku sudah kami tahan. Penangkapan seorang pemuda warga sipil oleh dua anggota TNI Angkatan Udara viral di media sosial. Penangkapan dinilai berlebihan karena salah satu anggota TNI menginjak kepala pemuda itu. Dalam keterangan persnya, Kadis Pen TNI Angkatan Udara, Marsma Indan Gilang mengatakan, Dua anggota TNI Angkatan Udara, yaitu Serda A dan Prada V, terpaksa menangkap pemuda itu karena mabuk dan meresahkan pedagang di sekitar lokasi kejadian. Saat ini, Serda A dan Prada V sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan diproses hukum militer lebih lanjut.